Inna lillahi wa inna ilahi yurji'un Telah berpulang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Pria yang lebih dikenal sebagai pendakwah ini Akhirnya berpulang ke Rahmatullah pada hari Jumat ini hari yang lalu Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang lebih dikenal dengan UJ Sejatinya merupakan kehilangan besar bagi umat muslim Indonesia Bagaimana tidak, telah lebih dari satu dekade Rahimullah UJ aktif mensyiarkan ajaran tawhid Dan memberi petuah bijak bagi kaum muslim Aktivitas dakwah UJ tak pelak lagi Mampu menggiring umat muslim Terutama kaum muda untuk mendekatkan kepada nilai-nilai islami Gaya dakwah UJ terutama ketika tampil di media televisi Tak pelak lagi memiliki ciri khas sendiri Sehingga selalu dinanti Tak hanya itu Kutbah dan tausia UJ pada akhirnya Membuat sifat islam sebagai rahmat semesta alam semakin tegas Pantaslah Jika pada akhirnya kita menganggap almarhum UJ Sebagai salah satu pembela panji islam Sekaligus sesosok muslim yang sukses menjalani kehidupan di dunia Insya Allah Kita sebagai umat muslim pada akhirnya hanya bisa meniklaskan kepergian almarhum Dan yang boleh dilewatkan adalah doa kita Agar Rahimullah mendapatkan tempat yang mulia Sesuai dengan amalan ibadahnya Selama menjalani kehidupan yang fana Amin Ya Rabbal Alamin Meninggalnya UJ sehakan menambah panjang daftar para ulama dan pemuka agama yang mendahului kita Ustadz Jeffrey Al-Buhari pada akhirnya menyusul Kiai Haji Zainuddin MZ Kiai Haji Abdurrahman Wahid Dan Kiai Haji Abdullah Faqih Kepergian para ulama dan pembesar agama tersebut Seharusnya mengingatkan kita akan datangnya kematian Allah SWT Sang Maha Besar Lagi Maha Kuasa Telah memfirmankan akan kepastian datangnya kematian Dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 Kul إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul Azim Maha benar Allah atas segala firmannya Pemirsa, kepergian kita menuju alam baka sejatinya adalah pasti Dan kematian bukanlah akhir dari kehidupan yang hakiki Kematian merupakan awal dari kehidupan abadi Namun hanya amal kehidupan dunia yang akan menjadi penentu posisi kita di kehidupan abadi nanti Artinya dunia menjadi satu-satunya kehidupan yang menjadi ladang amal dan pahala untuk bekal kehidupan abadi Siapakah kita? Siapakah Anda? Karena sejatinya ajal tidak mengenal waktu kapan Dan ajal tidak menunggu kita untuk bertaubat Mari kita rendungi hadis Rasulullah SAW berikut ini Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya Yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya Sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya Hadis riwayat Bukholi dan Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemisat Trans 7 Pasaran Encyclopedia Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda Untuk berbagi wawasan keislaman Dan saling berwasiat dalam kebajikan Ajal pasti menjemput kita Dimanapun kita berada Jika waktunya sudah tiba Ajal secara bahasa artinya Terlambat atau tertunda Makna lainnya adalah Jangka waktu yang ditetapkan untuk sesuatu Atau perbuatan Dalam Al-Quran ada sekitar 55 kali kata ajal Dan bentukannya disebutkan Ajal berarti berakhirnya usia kehidupan manusia di dunia Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Al-Iqron ayat 145 Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati Melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya Dalam surat lain Allah SWT menegaskan di mana saja kalian berada Kematian akan menjemput kalian Kendati kalian berada dalam benteng yang tinggi Namun Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa saja yang suka dilapangkan rezekinya Dan ditambah umurnya Hendaknya ia bersilaturahmi Hadis ini seolah-olah bertentangan dengan ayat yang menegaskan ajal tidak bisa ditunda Para ulama berpendapat Pertambahan umur yang dimaksud dalam hadis ini Bukan untuk menunda ajal Tapi berupa keberkahan umur Hingga jejak amal solehnya akan dikenang terus Dan mendatangkan banyak manfaat Meskipun telah wafat Abu Darda menuturkan Rasulullah pernah bersabda Seperti yang dikutip dalam tafsir Ibnu Qasir Sesungguhnya Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang Jika telah datang ajalnya Sesungguhnya bertambahnya umur itu Dengan keturunan soleh yang Allah karuniakan kepada seorang hamba Lalu mereka mendoakannya sesudah kematiannya Sehingga doa mereka menyusulinya di kuburnya Itulah pertambahan umur Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim Lihatlah orang yang memperbanyak silaturahmi saat meninggal Begitu banyak orang yang mensolatkannya Dan mendoakannya serta mengantarkannya ke liang lahan Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian sebanyak 40 orang menyolatkannya Mereka tidak menyebutkan Allah sedikit pun Yuscahya Allah akan menerima permohonan ampunan mereka untuknya Hadis riwayat muslim Ketika ajal telah tiba Malaikat maut datang untuk mencabut nyawa manusia Inilah detik-detik yang sangat menegangkan dan menyakitkan Yang disebut Sokratul Maut Datangnya Sokratul Maut adalah sesuatu yang pasti terjadi Dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirma Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan Dan dikatakan kepadanya Siapakah yang dapat menyembuhkannya? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan Dan bertaut bertis kiri dengan bertis kanan Dan kepada Rob Mullah pada hari itu kamu dihalau Ibnu Abi Andunya Rahimahullah berkata Kematian adalah kengerian yang paling dasyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian Niscahya penduduk dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya Dan tidak nyenyak dalam tidurnya Sebelum ajal akan menjemput manusia agung Rasulullah SAW Malaikat Jibril didampingi malaikat Israel lebih dulu mendatanginya Kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya Sebagai pelajaran bagi umatnya Rasulullah pun merasakan pedihnya Sokratul maut Seperti diceritakan putri Rasulullah Kat kalau kondisi Rasulullah memburu Fatimah berkata Alangkah berat penderitaanmu ayahku? Beliau menjawab Tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini Siti Aisyad Yisrael bagi Rasulullah Juga menunturkan beratnya Sokratul maut yang dialami Rasulullah Hingga ia berkata Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya Sesudah aku melihat kepedian kematian pada Rasulullah Inilah pelajaran bagi umatnya Hingga Rasulullah rela untuk menderita dalam Sokratul maut Namun Rasulullah menyampaikan kabar baik Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia Menyongsong akhirat Maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih Rona muka mereka layaknya sinar matahari Mereka membawa kafan dari surga serta hanut Atau wawangian dari surga Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sambil berkata Wahai jiwa yang tenang Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya Ruhnya keluar bagikan aliran cucuran air dari mulut kantong air Setelah keluar ruhnya Maka setiap malaikat maut mengambilnya Dan para malaikat lainnya tidak membiarkan di tangan malaikat maut sejenak saja Untuk mereka ambil lalu diletakkan di kafan Dan dari jenazah tercium aroma mister wangi yang ada di dunia Inilah Sokratul maut Menjalani oleh orang-orang yang istiqomah dalam keimanan dan kesalahannya Dalam catatan sejarah berbagai kisah Sokratul maut penurah Di alami oleh orang-orang soleh Imam Al-Ghazali sebelum wafat Sempat menunaikan solat lebih dulu Saat posisi tidur dengan kedua tangan di dada Serta menghadap ke kiblat Malaikat maut pun datang mencabut nyawanya Berbagai kisah lainnya juga menjadi teladan bagi kita Orang-orang soleh wafat saat bersujud Membaca Al-Quran Atau ada juga yang tengah berdakwah Jejak amal soleh yang mereka tinggalkan terus membekas Sebagai bukti cinta ribuan orang melayat dan menghadiahinya dengan solat jenazah Subhanallah Alangkah indahnya ajal menjemput mereka Tapi kabar buruknya Sokratul maut yang dialami orang-orang kafir Begitu dasyat penderitaannya Al-Ghazali Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat saat orang-orang zalim dalam tekanan Sokratul maut Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata Keluarlah nyawamu Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Rasulullah bersabda Sesungguhnya hamba yang kafir Jika akan berpisah dengan dunia menyongsong akhirat Maka malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk Mereka duduk sepanjang mata memandang Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya Dan berkata Wahai jiwa yang kecil Keluarlah engkau menuju keburkaan Allah dan kemarahannya Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut Atau penggerak besi bermata banyak terbuat dari bulu wal basah Apabila kematian menjemput mereka Maka mereka berkata Ya Robb kembalikan aku ke dunia Agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan Tapi keinginan mereka sudah terlambat Permohonannya sia-sia Tak mungkin dikabulkan Allah Setelah nyawa manusia dicabut Maka manusia akan memasuki alam baru Yang disebut alam barzah Alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat Alam barzah menjadi tempat persinggaan antara jasad manusia Sampai dibangkitkannya pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-mu'minun ayat seratus Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan Yang menjawab Itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali Saat di alam barzah inilah Manusia sudah mengetahui bagaimana nasibnya pada hari akhir Apakah akan menjadi penghuni surga atau neraka Jika ia penghuni surga Pintu surga sudah dibukakan Dan hawa surga akan dirasakannya setiap pagi dan sore Sebaliknya jika menjadi penghuni neraka Pintu neraka sudah dibukakan Dan ia akan merasakan hawa panas neraka setiap pagi dan sore Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib Seorang mukmin saat wafat disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kain kafan dari surga Kemudian datanglah malaikat maut duduk di atas kepalanya Dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya Lalu disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat kitab hambanya di dalam iliyin Dan dikembalikan ruhnya ke alam barzat Setelah dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya Datanglah dua malaikat mungkar dan nakhir yang akan bertanya kepada sang mayat Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Buhari Muslim dari Al-Bara bin Azib Ketika seorang mayat telah selesai dikuburkan dan dihadapkan pada alam akhirat Maka akan datang padanya dua malaikat Yaitu malaikat mungkar dan nakhir yang akan bertanya kepada sang mayat tiga pertanyaan Pertanyaan pertama Manrob buka Siapakah Tuhanmu? Pertanyaan kedua Wama diinuka Apa agamamu? Dan ketiga Siapakah orang yang telah diutus diantara kalian? Orang yang beriman bisa menjawab dengan baik semua pertanyaan malaikat ini Kemudian mendapat kenikmatan di alam kubur Dengan dibukakan pintu surga baginya di lapangkan alam kuburnya Sang mayat akan mendapat teman yang baik Dengan wajah yang baik Pakaian yang baik Dengan aroma yang baik Keadaan ini berbeda dengan orang yang tidak beriman Ia akan merasakan pedihnya siksa kubur Setelah jenazah berada di alam barza Siksa kubur menanti orang-orang yang zolim Dalam berbagai hadis Rasulullah mengisahkan derita alam kubur Suatu saat Rasulullah melewati dua kuburan Sesungguhnya dua orang sedang disiksa Dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar Kemudian beliau bersabda Yang seorang tidak menjaga diri dari percikan air kencing Sedangkan yang lainnya suka mengadu domba Kemudian Nabi mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah Kemudian membelah menjadi dua bagian Dan menancapkannya satu bagian pada masing-masing kuburan Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya Selama pelepah kurma itu belum kering Allah Azawajalah sengaja tidak membukakan alam barza Sehingga manusia bisa melihat berita siksa kubur Namun Allah mengungkap melalui firmannya dan sabda Rasulullah Di alam kubur malaikat akan bertanya kepada orang kafir dan munafik Bagaimana menurutmu tentang Rasulullah SAW? Dia menjawab Aku tidak tahu Maka kedua malaikat berkata Engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras Yang didengar oleh seluruh penduduk bumi Kecuali dua golongan Jin dan manusia Rasulullah menyaksikan berbagai siksa kubur Saat melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikhail Seperti banyak diulas dalam berbagai hadis soheh Inilah beberapa siksaan yang dijelaskan oleh malaikat Jibril Orang yang disiksa dengan dirobek mulutnya adalah seorang yang senang berdusta Orang yang kepala yang dipecahkan adalah orang yang telah belajar Al-Quran Tapi tidak mengamalkannya Orang yang disiksa dalam bejana api adalah seorang penzina Dan orang yang berada di sungai darah Mereka yang biasa makan harta hasil riba Dalam hadis lain Rasulullah menyaksikan kaum yang memiliki kuku dari tembaga Kemudian mereka mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri Mereka rupanya orang yang suka gibah Atau menjelekan orang lain dan menjatuhkan kehormatannya Sementara ada wanita yang payudaranya dirobek-robek ular Rupanya mereka adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri Kecuali karena alasan syarih Na'udzubillah min zalim Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita Maka bersegeralah untuk bertobat Dalam sebuah hadis kudsi Allah berfirman Wahai anak Adam selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku Aku ampuni engkau apapun yang datang darimu dan aku tidak peduli Wahai anak Adam walaupun dosa-dosa mu mencapai batas langit Kemudian engkau meminta ampun kepadaku Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli Wahai anak Adam jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa Dan engkau tidak menyekutukanku Maka aku akan menemuimu Dan sepenuh itu pula ampunan Hadis riwayat Tirmizi Inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat Namun ingatlah pintu taubat akan tertutup sebagaimana sabda Rasulullah Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum berada di kerongkongannya Hadis riwayat Tirmizi Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat Niscahya Allah menerima taubatnya Jika pintu taubat telah tertutup Maka permohonan ampunan dan penyesalan tidak ada gunanya Ingatlah kisah Fir'aun yang mengaku beriman kepada Tuhan Nabi Musa alaih salam saat sudah tak berdaya Dan tenggelam dalam lautan Namun Allah tidak menerima taubat Fir'aun Saat kita sudah wafat Semua amal kita terputus Tapi ada tiga amal yang terus mengalir kepada kita Sebagaimana sabda Rasulullah Yaitu amal jariah Anak yang soleh yang selalu mendoakan kita Dan ilmu yang bermanfaat Karena itulah Orang tua kita atau kerabat kita yang telah wafat Mereka begitu menghadapkan doa-doa kita Rasulullah mengajarkan sebuah doa Setelah salat jenazah Sebagai permohonan ampun untuk mereka Ya Allah ampunilah dosanya Sayangilah dia Baafkanlah dia Sehatkanlah dia Muliakanlah tempat tinggalnya Luaskanlah kuburannya Mendikanlah dia dengan air es dan air embun Bersihkanlah dari segala kesalahan Sebagaimana kain putih bersih dari kotoran Gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya Keluarga yang lebih baik dari keluarganya Pasangan yang lebih baik dari pasangannya Dan pelihara lah dia dari siksa kubur dan siksa neraka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengandunggerahkan kita wafat dengan husnul khotimah Amin Allahumma amin Dan pemirsa Semoga kisah tentang ajal dan alam barzah Makin menyadarkan kita Hidup di dunia hanya sementara Kita semuanya akan mati Lalu bakal apa yang sudah kita persiapkan Untuk menuju hari akhir yang abadi? Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersamaan Anda